musik 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 6 oke keram lagi kirinya bagus tahan oke angkat pangkatnya oke keram lagi tarik nafas mantap lagi kayak yang lebih susah musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue insya on topscore tv gue udah bisa nyetir dong kaki gue udah bisa nekuk tuh kaki gue udah bisa nekuk jadi buat yang belum tau sebelumnya kan gue pernah ngevlog ya ke tempat visio ya nah pas gue lagi ngevlog kesana gue masih pake 2 tongkat dan saat itu range of motion gue masih kacau ulu wakmer nyampe tuh jadi gak bisa nekuk nih lutut gue jadi kira-kira 6 minggu yang lalu gue operasi ACL buat yang belum tau dan sekarang gue akan mencoba belajar berdiri dan belajar jalan nekuk udah bisa tapi jalan sama berdirinya masih agak sakit sekarang gue akan ngajak lo untuk kevlog ke tempat visionya akan seperti apa penjelasan dari mas koko dari kami visio nanti lo bisa liat sendiri oke tops mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat lo let's go liat gue harus jalan jauh banget karena semenjak kami visio collab sama topscore jadi rame makanya lo yang punya usaha mau rame hubungin topscore aja biaya terjangkau kok emang gak ada biaya-biayaan murni karena gue berterima kasih sama kami ayo kita masuk liat ke mobil rame banget sekarang gue udah pake 1 tongkat top karena ya udah 6 minggu jadi mau gak mau gue harus ngasih beban ke lu tapi belum full ini jadi seteng lah jadi beban yang kesini badan gue makanya masih miring kesini nih ayo masuk lah gak enak liatin orang duluan gue baru ingat hari ini gue disuruh bawa sepatu jadi ini pertama kalinya setelah gue operasi gue pake sepatu ya gak tau dia suruh gue pake sepatu buat kayak ini ya sepatu yang gue pake ini adalah revolt beta dari Mia linknya gue taruh deskripsi jangan nonton doang lo beli sepatu kan gue tukang sepatu ya ngapain kita hari ini hari ini kita ke fase 2 bang kenal ayo aja sih teman safari mau gak bawa bocah fase kedua ngapain fase kedua itu jadi nanti kita udah mulai latihan proprio sepsi terus latihan-latihan stabilisasi jadi lu bertumpu dengan satu kaki gitu ya one leg stand terus latihan-latihan penguatan overload ya jadi masih gitu masih ya sama fase satunya masih dilakuin kayak kemarin apa aja quadset, humset ya gitu ya terus sama latihan-latihan beban terapain exercise biasanya kita lakuin ya ini ritual penting ya ritual goyangin patella jadi mobilisasi patella itu penting ya makanya kadang gue ngerasain kalau pas lu bangun tidur kaki gue sakit banget karena patellanya belum dimobilisasi betul ya karena kenapa sih lu suka sakit karena emang masih yang minim activity ya masih limitasi aktivitasnya masih ada ini kenapa sih bang masih pake berban bang masih luka masih luka ya koreng ya kayaknya gue tutupin malu gue youtuber punya koreng koreng ya bayangin toh seminggu sekali eh seminggu tiga kali gue diginiin makanya jangan sampe lu pada kena ACL dah gue doain Aryo gabisa tuh digitin tuh iya pendek banget ya sakit bors sakit bors bors sakit bors bors hehehehehe gila nah gue suka kemana digituin iya yang karang iya yang karang iya pokok pake uri gini paling enak nih sesi paling enak di fisioterapi tuh gini ya sama ntar di akhir pendinginan si batu es ya si es gue selalu abis fisio tuh pasti selalu ngantuk karena mungkin capek terus enak banget hidup ini namanya terabene exercise bang terabene exercise ini kita tujuannya buat kontraksi juga di quadricep nya sama tibialis anterior ya ini jadi ada fase eksentrik memanjang sama memendek ya namanya isotonik gerakannya kontraksinya memanjang dan memendek ototnya terus good lagi tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh Shaking itu wajar aja ya masih shaking tapi ini harus diperbaiki soalnya kita ini latihannya overload terus ya akan naik gue naikin beban gue naikin dosisnya gitu sekali lagi angkat oke oke lebih tinggi sip oke kaki kirinya angkat sekarang terus oke yuk angkat tahan oke angkat pangkatnya siip oke angkat pangkatnya keram lagi tarik nafas aduh penyebab keram itu kekurangan elektrolit jadi harus segera minum sekarang lu minum dulu oke bukan iklan ini salah satunya itu mas koko termasuk sabar gue gak sakut sama sakit ya makasih lah Alhamdulillah gila bang imam ini udah pindah ke fase 2 ya bang kita udah mulai nanti aja dulu lu biar ngerasain dulu rasa namanya propriocepsi rasa akan sendinya gitu ya jadi bang imam kemarin udah kita lakuin ya latihan berjalan sama berdiri stabil ya tanpa tongkat yuk sekarang kita sit to stand dulu bang boleh berdiri sit to stand dari duduk ke berdiri yuk 10 kali aja bang sip yaa selebar bahu boleh boleh pakai bola buat mindahin berat badannya dulu ya jadi berat badannya pindahin dulu ke kaki yuk dengan lu majuin badan lu sip terus baru angkat sip oke nanti kita lihat evaluasi cuman ini nih ekstensinya masih belum dapat kaki kanan masih masih cenderung ke kanan nih masih sedikit yuk lagi yuk turun oke nah kita menyempurnakan gerakan dulu sip terus oke lagi condongin dulu badannya ke depan jangan lupa sip terus good enter 2 lagi bang sip terus cepet-cepet 3 pelan-pelan aja good 4 sip lagi 5 good 6 bagus sip 7 7 oke sip 8 good 9 oke 10 oke jadi latihan kayak gini boleh dilakuin memasuki fase fase 2 fase 2 fase 2 tadi udah mulai bisa menapak kalo emang masih ada nyeri jadi nanti bisa lebih tinggi aja alasnya tempat duduknya oke jadi boleh lu lakuin tapi nanti untuk levelnya lu makin turun makin turun iya jadi tumpuan kakinya makin kuat gitu jadi ini adalah minggu hari minggu dimana gua udah diperbolehkan gini nih full weight bearing gitu jadi gua dan berat tubuh gua yang 80kg ini udah gua kasih ke lutut gua dan ini sebenernya hari ketiga ya iya gak sih minggu ini ini hari ketiga kan gua kesini ya hari ketiga pas hari pertama itu sebenernya rasanya masih sakit sekarang udah matral lu alhamdulillah dan sekarang udah lebih bagus juga dari bisa kita lihat dari posturnya ya udah kelihatan 50-50 kalo kemarin namanya alignment jadi garis lurusnya masih belum terbentuk gitu masih ke kanan doang sip tahan oke sekarang lu boleh angkat-angkat bang sekarang kita udah mulai kayak gitu yuk jinjit kanan kiri gantian yuk oke sip bagus lagi good eh oke eh 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 sedang ning eh sip oke bagus lagi sip terus sepuluh jadi maksimalin ya ini salah satunya buat ngejar ekstensi juga ya latihannya sip coba lu jinjit kaki kanannya bang sip nah ini tekan apa lu tekan ke belakang sip yuk satu lagi bang dua terus tekan ke belakang tiga tiga good lagi empat oke tekan lima sip terus enam tujuh tujuh delapan oke sembilan sepuluh cukup oke sip atur dulu nafasnya kayak belajar jalan lagi toks persis sip rasanya tuh kalo gua boleh ceritain ke lu kayak ada lapisan di dalam lutut lu yang kaku sehingga membuat gerakan lu gak terlalu nyaman gitu ya betul dan yang lebih aneh kalo misalkan lu lagi kayak begini nih paha lu tuh kayak loss of kontrol gitu dan gak ada kekuatan gitu jadi kayak ya gitu sekarang lu jalan ya kesana bang oke tapi jalannya lanjut gitu lu nekukin anjir lu nekukin terus angkat gila nekukin angkat gitu ya pelan-pelan aja semampu lu nekuknya biasa gimana terdekan gua yuk pelan-pelan lagi lagi ya ini melawan rasa takut yang dimiliki oleh diri sendiri enaknya kiri dulu atau kanan dulu boleh terserah kiri dulu boleh kanan dulu boleh sip yuk tekuk ututnya juga sip oke angkat yuk langsung langkahin langsung langkahin sip yuk pelan-pelan good angkat lagi good balik tangannya nah sip langsung langkahin langsung langkahin langsung langkahin sip tepuk ini ketakutan-ketakutan yang kita buat sendiri oke 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 setelah sekian lama setelah operasi gua ga pernah pakai sepatu cuma pakai sindal ini doang sudah slip ya sekarang gua akan pakai sepatu Alhamdulillah nah ini yang yang kanan ya sekarang kita coba yang kiri ya tops kiri kakinya harus diangkat tetep nah ga boleh dibantu ya biar nanti gerakannya ga yang penting tadi kejar ekstensi kejar numpu maksimal di kaki kirinya ya landingnya pun sama supaya tumitnya duluan yang landing ya oke yuk mulai terus oke lagi good oke good oke oke ini basket lagi yuk yang kenain ACL gua yuk main sama gua one 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 bantai lu kan temennya oh iya kontrol tangannya keseimbangannya corenya main juga yuk atur gerakannya sip good terus jauhin yang good hati hati atur sip mantap lagi pas dulu eh eh belum boleh lompat eh j yang lebih susah oke oke setelah istirahat gimana tadi cara jalan gua alhamdulillah udah lebih baik sekarang akan ada exercise berikutnya silahkan mas koko ya gila oke tadi dilihat ketika jalan emang ekstensinya masih belum maksimal ya jadi kita masih kejar ekstensi full jadi kita sekarang pakai beban bang pakai teraben lo angkat one leg stand kayak gini berdiri terus dilurusin kaki lu lo nekuk sedikit terus tarik ya supaya ada kontraksi yang maksimal juga di hamstringnya yuk oke kita lakuin ini tiga set 10 repetisi juga sip yuk turun angkat sip satu lagi dua angkat aja bang jangan takut angkat aja lo kan masih pegangan tangannya angkat tuh gak sih ini kaki kanannya angkat gini nah angkat aja sip angkat aja gak usah ini angkat nih nah kok gini yuk turun bisa kok angkat oke sip nyeri nyeri oke belum sanggup yuk pelan-pelan aja coba pelan-pelan angkat kaki kanannya lagi terus 7 good lagi 8 terus 9 oke oke sekali lagi sip tarik nafas dulu ada nyari bang? nyeri sip tarik nafas dulu yuk hati-hati ya ketika ini ketika ketika lu istirahat pun tumpuannya jangan dipindahin ke kanan biasa aja oh biasa aja ya biasa aja yuk biar jadi kebiasaan yuk lagi mulai 1 1 1 2 2 3 3 4 4 gua gerak-gerak oke jeter ya saking lagi ya sip cukup tarik nafas aduh alhamdulillah terakhir kenapa gua bisa belum ini mas? aktivitas lu kan masih belum nih ini kita baru satu minggu ini kita menapak gitu ya proses pumpingnya masih belum bagus suplai nutrisi ke jaringan masih belum bagus juga yang kita kejar kan sekarang masa otot juga nih ya tadi kita latihan beban juga diantaranya fase kedua ini sama latihan-latihan fungsional ya kayak lu napak dimaksimalin tadi sama ekstensinya full range of motion nah untuk ngelurusinnya dimaksimalin juga gitu eee nanti ini akan lebih bagus gitu akan makin bagus ketika masa otot lu mulai naik juga 1 2 terus nah sampai lurus tuh oke ngincer ekstensinya ketekan ya masih iya oke oke gitu ya oke iya oke sip sip sampai lurus kaki lu sampai lurus ya nah sampai lurus gitu sip oke lagi good terus oke bagus coba pantat lu agak mundur agak turun lagi turun jalan di aspel gak mungkin aspel kita dorong yang ini toks lagi terus lurusin bang lututnya gak kejar lurusnya yang kanan udah yang kiri belum lo jangan top sih sampai kena CL gue doain amin doamu lo omongan lu banyak doanya amin alhamdulillah gitu dong PR nya di rumah nih eee tadi fase 1 jangan lu lupain oke tetap ya ketika lu emang udah bisa jalan kayak gini tapi kontraksi memori kontraksi lu masih lost gitu ya itu cuma jadi harus terus di maintenance itu sama penguatannya tadi penguatan itu kan harus progresif ya harus meningkat dari setiap waktunya dari dosisnya dari bebannya gitu ya gue harus tambahin terus tadi kita punya evaluasi 3 repetisi tadi dengan beban 2 kg gitu ya nanti harus naik lagi oke siap gitu ya nanti gue evaluasi terus pola jalan lu jadi nanti kita akan ada peningkatan latihan yang emang lebih overload yang lebih emang yang lebih apa namanya variatif gitu ya ketika emang gerakan-gerakan yang sekarang udah mulai udah mulai ini ya jadi step by step step by step itulah yang membuat ACL itu apa namanya cedera yang unik karena gak bisa lu dari satu fase ke fase yang lain iya betul gue ngeliat instagramnya Virgil van Dijk tuh 4 bulan dia baru bisa exercise di ruangan gymnya Liverpool 4 bulan dia udah recovery ya sama lah ya bukan imam van van de bur van de bur van de bur oke top itu aja ya abis ini gue S dan otot gue gak shaking mungkin udah penyesuaian kali ya shaking tapi dikit-dikit kemarin kan shaking kemana kemarin kita nyoba squat ya kemarin ya kemarin kita nyoba squat tapi emang belum belum siap cuman tadi bukan jadi trending ya tapi buat evaluasi gerakan ini jadi kadang gue akan akan melakukan itu bang jadi ngetes 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 kalau gak bisa ntar dulu gitu ya sip berarti kayak nge-squad itu gue belum siap ya mungkin minggu depan kita udah mulai squat aduh oke siap tops itu aja terimakasih jangan lupa subscribe channel topscore tv follow instagramnya kami visio dan instagramnya mas koko dilock sih dia katanya gak mau terkenal dia terlalu banyak dosa apa instagram lu namanya? duiko duiko rahman wahid duiko rahman wahid silahkan aja kalau lu semua yang di daerah depok bisa langsung ke kami visio di treatment kayak gue alhamdulillah progresnya bagus gak sih? alhamdulillah alhamdulillah selain karena juga orangnya kan juga karena visio nya iya gak? iya iyalah kalau bukan karena orangnya juga kuat hahaha oke tops itu aja terimakasih sehat selalu assalamualaikum nanti buktiin aja ya nanti pas di lapangannya gue pengen pengen ngolongin bang imam iya janji gue gitu tuh eh janji dia gitu tuh bantai deh biar dia terkesiba ngeliat gue oke tops terimakasih sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk assalamualaikum assalamualaikum assalamualaikum